Akhirnya terungkap modus pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ternyata terduga pelaku sempat membuntuti Nia Kurnia Sari usai membeli gorengan. Kasus kematian gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Nia Kurnia Sari, hingga kini masih menjadi misteri. Polisi masih belum juga menemukan dan menangkap terduga pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari. Dari informasi yang beredar disebutkan bahwa pelaku berjumlah 3 sampai 4 orang. Mereka merupakan gerombolan yang biasa nongkrong di kawasan kayu tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tiga dari empat orang itu sudah dimintai keterangan oleh polisi, namun hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Sedangkan satu orang lagi kini menghilang. Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra orang yang menghilang ini dicurigai karena disebut sebagai yang terakhir bertemu gadis penjual gorengan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Waktu kejadian informasi dari masyarakat terduga membeli dagangan korban, katanya. Ketika Nia Kurnia Sari hendak pulang ke rumahnya, terduga pelaku ini membuntutinya. Nia mau menuju pulang yang terduga melakukan pengiringan dari belakang, katanya. Setelah jasad Nia ditemukan dalam kondisi terkubur pada minggu, tanggal 8 September tahun 2024, terduga pelaku langsung menghilang. Makanya disangkakan ke beliau kenapa dia yang menghilang, kata Donald Debra. Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan sejumlah barang diduga milik pelaku. Barang itu ditemukan oleh anjing pelacak, mulai dari baju hingga sandal jepit di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Kabit Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membenarkan hasil pencarian dari tim khusus, tim sus, dan anjing pelacak, K9. Kita sudah mengerahkan baik itu tim sus maupun dari K9 yang beberapa hari lalu menemukan beberapa barang bukti, katanya. Barang bukti yang ditemukan termasuk baju terakhir dari gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari. Menurutnya, polisi juga sudah mengantongi identitas terduga pelaku. Informasinya terduga pelaku pembunuh Nia Kurnia Sari berinisial I. Sampai saat ini identitas tersangka sudah mengerucut dan saat ini juga kami dari tim sus sudah melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku. Katanya, walau sudah mendapat banyak petunjuk, namun polisi belum berhasil menangkap terduga pelaku. Kata Kombes Dwi Sulistiawan terduga pelaku lihai melarikan diri. Pasalnya menurutnya, terduga pelaku mengenali kawasan tersebut. Tersangka cukup lihai karena lebih mengetahui medan, katanya. Pelaku pembunuhan gadis penjual goreng di Padang Pariyaman punya nali yang kuat. Pasalnya, pelaku yang sampai saat ini identitasnya belum diketahui itu tak menyerah meski tembakan peringatan telah diberikan oleh polisi. Video polisi mengejar terduga pelaku pun beredar di media sosial. Koordinator Tagana Padang Pariyaman, Donald Debra, mengatakan terduga pelaku menunjukkan batang hidungnya di pasar gelombang. Dari informasi yang beredar, pelaku berinisiali. Donald menyebut, pelaku sempat membeli dagangan korban pada Jumat sore tepat hari saat korban menghilang. Saat hendak pulang, niat dibuntuti oleh pelaku. Kapolres Padang Pariyaman AKBP Ahbat Faisal Amir menerangkan, polisi sudah memeriksa lima orang saksi dalam kasus kematian gadis penjual gorengan yang terjadi pada Jumat 6 September 2024. Kapolres Padang Pariyaman Lantas polisi belum menemukan pelaku kasus kematian di Akordiasari 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, Subatra Barat. Rupanya pelaku punya taktik licik untuk mengelabui polisi. Kapitopas Polda Sumbar, Kompens Dwi Sulistiawan mengatakan terduga pelaku dalam kasus ini berjumlah satu orang. Namun, pelaku disebut bahir mengelabui polisi lantaran menguasai medan tempatnya persembunyi. Hal itulah yang membuatnya kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Pihaknya terus melakukan penyelidikan guna menemukan titik terang kebatian gadis penjual gorengan tersebut. Sebelumnya, dia diketahui hilang pada Jumat 6 September 2024. Seperti biasanya, dia memang kerap kali berkeliling kampung untuk menjajakan gorengannya. Dia berjualan dari pukul 16.00 waktu di sya barat hingga pukul 18.00. Pada hari kejadian, dia tak kunjung pulang hingga pukul 20.00 waktu di sya bagian barat. Pencarian dilakukan keluarga pada Jumat hingga Sabtu 7 September 2024 di dihari. Nahas, dia baru ditemukan pada minggu hari dia dengan kondisi tubuh korban terkubur di dalam tadah. Jumat hingga pukul 20.00 waktu di sya barat hingga pukul 21.00. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan rudapaksa Nia Kurnia Sari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kulip panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, jika kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada empat orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. Tiga terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada satu dari empat pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut koordinator Tagana Padang Pariaman, Daniel Debrah, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di pasar gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di pasar gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, jekata Daniel Debrah. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, iya ucap Daniel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Belakangan ini terbongkar tabiat diduga salah satu pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut. Sosok pelaku kasus pembunuhan. Gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman. Masih terus diburu. Kepolisian masih memburu para pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari satu. Beredar pelaku utama pembunuhan gadis penjual gorengan itu belum juga ditemukan jejaknya. Namun polisi disebut-sebut sudah mengantongi identitasnya. Di sisi lain, warga mencurigai adanya pemuda di sekitar kampungnya yang kabur. Anjing pelacak juga rupanya sempat mengendus jejak pelaku sebelum akhirnya kabur. PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Apalagi kata dia, menurut warga sekitar ada pemuda yang dicurigai sebagai pelaku pembunuh Niakurnia Sari. Warga curiga lantaran pemuda tersebut tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Syaharman juga mengungkap ciri-ciri orang yang kabur itu. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga. Kami meminta Polres Padang Pariaman segera memburu pelaku dan memberikan hukuman setimpal ke tandasnya.